Bapak kan sering bilang soal masalah dengan media sosial, terakhir-terakhir juga ada remaja yang agak mungkin agak salah menggunakan media sosial. Nah kalau menurut Bapak sendiri, untuk mengatasi itu Pak, kesalahan penggunaan media sosial di remaja, di masyarakat umumnya, apa sih yang harus dilakukan pemerintah, juga mungkin guru dan masyarakat umumnya? Jadi semuanya harus mengingatkan, menyadarkan betapa pentingnya media sosial tetapi juga bahayanya media sosial, baik itu ulama, bapak, ibu, guru, sekolah, juga pemerintah selalu mengingatkan jangan sampai media sosial itu digunakan untuk hal yang tidak baik. Misalnya ya mencelah, menjemoh, fitnah, mengabarkan hoax, kemudian memviralkan hal-hal yang sebetulnya tidak baik untuk diviralkan ya saya kira apa. Dan rambu-rambu hukumnya itu kan jelas, kita memiliki ITE. Yang mau tidak mau, kalau ada yang mencoba-coba ya, kan berhadapan dengan hukum. Itu yang selalu saya sampaikan hati-hati setiap bertemu dengan anak-anak sekolah hati-hati, setiap bertemu dengan santri saya sampaikan hati-hati penggunaan media sosial, setiap bertemu dengan masyarakat hati-hati penggunaan media sosial. Selalu saya sampaikan itu. Pak Jokowi, Pak hari ini kan revisi undang-undang terorisme dibawa ke paripurha dan lain-lain, salah satu poinnya nanti akan ada kelibatan TNI yang dimasukkan dalam PPRES, nanti akan jadi kewenangan dari pemerintah, khususnya dari Pak Presiden. Seperti apa Pak nanti? Ya itu kan nanti PPRES, nanti kan hanya teknis, hanya teknis. Sebelumnya kan juga sebetulnya TNI bisa dilibatkan atas perintah panglima tertinggi, jadi sudah tidak ada lagi yang perlu dipersoalkan. Yang paling penting nanti teknis dalam pelaksanaannya seperti apa, kan hanya itu saja. Bagaimana kita perangi terorisme itu saja, baik dengan pendekatan yang lunak maupun pendekatan keras, dengan soft approach maupun yang hard approach, itu saja.